Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol berhasil memecah belah Maluku. 100 tahun kemudian Belanda datang bakpah lawan kesiangan. Mereka menawarkan proposal bantuan untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku. Rakyat yang sudah sangat kelelahan akibat perang dengan mudah dapat dipengaruhi. Dalam buku Kapitan Patimura, Nanu Laita menyebut, jika rakyat Maluku mau tidak mau harus menuruti segudang permintaan Belanda yang sebenarnya sangat merugikan mereka. Belanda meminta rakyat Maluku tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa lain. Seluruh perdagangan diatur dengan menempatkan Belanda sebagai prioritas. Selain itu, rakyat mesti memperbolehkan Belanda mendirikan benteng baru di Maluku. Karena Portugis sudah dalam keadaan lemah, maka dengan mudah Belanda melenyapkan kekuasaan mereka dari Maluku. Belanda memang menepati janjinya. Pemerintahan Portugis berakhir untuk selama-lamanya dari tanah Maluku. Rakyat menyambut dengan sukacita. Namun kemenangan itu tidak serta-merta mengantarkan rakyat Maluku kepada kemerdekaan yang mereka nantikan. Company Wollanda Sebutan rakyat untuk orang-orang Belanda baru saja memulai perjalanannya menguasai Maluku. Jan Russel menerangkan setelah Belanda berhasil mengusir Portugis, kekuasaan atas wilayah Maluku tinggal menyisakan dua pesaing, yakni Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas bandah, sementara Belanda menancapkan pengaruhnya di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku Tengah. Perlahan Belanda memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah. Benteng-benteng baru didirikan untuk menghalau serangan dari bangsa lain, dan pasukan bersenjata lengkap terus disiagakan. Para penguasa pun diikat oleh kontrak agar Belanda dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan mudah. Kekuasaan Raja-Raja, Sultan-Sultan, Kepala Adat, dan lembah pemerintah lainnya dipersempit, dikurangi, dan akhirnya dilenyapkan. Kompeni Wolanda turcampur dalam segala bentuk pemerintahan. Rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkeh dan pala jika tidak ada izin dari Belanda. Bahkan jika peredaran rempah-rempah itu terlampau banyak di pasaran, maka penguasa tanah harus membakar tanaman-tanaman miliknya. Ya, sebagai gantinya mereka akan diberi sejumlah uang. Namun, hal itu tidak dirasakan rakyat biasa. Hingga akhirnya rakyat Maluku sadar jika orang Belanda ternyata tidak lebih baik daripada orang Portugis. Api kebencian terhadap orang-orang Belanda mulai membara di dalam diri rakyat Maluku. Perlakuan yang semena-mena ditambah sistem tanam paksa yang menyengsarakan membuat rakyat semakin menutup hatinya untuk para komponi Wolanda. Pada tahun 1796 terjadi keributan di Ambon. Penduduk dikagetkan dengan kehadiran kapal-kapal berbendera Inggris di sekitar pelabuhan. Bendera-bendera yang semula berkibar di Benteng Victoria pun telah berganti menjadi Union Jack. Ratusan tentara bersenjata lengkap ikut disiagakan di seluruh kota. Rupanya telah terjadi pergantian kekuasaan antara Belanda dan Inggris atas wilayah Maluku. Perang yang berkecamuk di Eropa antara Inggris dan Perancis memaksa kerajaan Belanda menyerahkan seluruh wilayah jajahannya di Afrika dan Asia kepada Inggris. Banyak diantara mereka yang tidak dapat mengerti keterangan itu. Pengetahuan mereka tentang Eropa yang begitu jauh letaknya tidak seberapa. Apalagi mau mengerti pergolakan apa yang sedang terjadi di sana. Kepanikan seketika Melanda, Maluku Rakyat bertanya-tanya tentang nasib mereka di bawah pemerintahan yang baru datang hari itu. Kekhawatiran terbesar mereka adalah apakah pemerintahan baru ini akan lebih baik daripada komponi Wolanda atau malah lebih buruk lagi. Akibat kurangnya informasi tentang Inggris, rakyat Maluku di bawah pimpinan Ulu Pahat Tua dari kerajaan Said, layih itu Maluku Tengah mencoba peruntungannya dengan menyerang benteng Victoria yang hanya dijaga oleh sedikit pasukan Inggris. Usaha penyerangan itu hampir berhasil jika saja bantuan dari wilayah Banda ke Ambon tidak datang dengan cepat. Sebagai konsekuensi atas tindakan, Ulu Pahat Tua beserta pasukannya menerima hukuman gantung. Mengetahui salah satu pimpinannya di eksekusi, rakyat Maluku mulai meyakini bahwa pemerintahan baru di negerinya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Keduanya sama-sama ingin menjajah tanah Maluku. Sedikit demi sedikit, Inggris pun mulai membangun pemerintahannya di Maluku. Peraturan semasa Belanda yang merugikan dirasa mulai berubah. Rakyat melihat secara harapan dari pemerintah baru ini. Mereka yang awalnya mengira Inggris sama dengan Belanda pun mulai mengubah pandangannya. Beberapa peraturan monopoli yang sebelumnya sangat memberatkan mulai diperlunak. Kerja rodi tetap dipertahankan namun diperingat. Selain itu, rakyat juga diberi lebih banyak kebebasan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Bahkan hak ekstirpasi atau hak menghancurkan pohon pala dan cengkeh pada masa VOC dihantikan. Harapan baru akan hidup yang lebih baik timbul lagi. Kebun-kebun cengkeh dan pala memberi harapan besar. Perniagaan menjadi ramai hanya terhadap penyelundupan Inggris bertindak keras. Namun pil pahit kembali harus ditelan oleh rakyat Maluku. Tujuh tahun kebebasan mereka sirna. Begitu saja saat mengetahui komponi Wolanda. Kembali menerima hak atas tanah Maluku dari tangan Inggris. Keresahan pun melanda seluruh negeri. Kepergianan Inggris diratapi oleh rakyat Maluku. Harapan untuk membangun negeri kembali hilang. Dalam tujuh tahun itu, rakyat belajar menghargai dan mengerti apa kebebasan itu sebenarnya. Tahun-tahun berikutnya, konflik antara Inggris dan Belanda atas Maluku terus berlangsung. Keduanya bergantian memberi pengaruh di tanah kelahiran Patimura tersebut. Sampai pada kondisi di mana Inggris tidak dapat lagi menginjakkan kakinya di sana. Karena terikat oleh sebuah perjanjian traktat London pada tahun 1816. Tentang ini biji manalah menurut kalian, coy. Sampai jumpa di video selanjutnya.